Kita beralih ke informasi lain pemirsa, penumpang mabuk pesawat Virgin Australia, Matt Christopher, dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, tingkat 3 Trijata, Denpasar, Bali. Polisi menempatkan pria 28 tahun, asal Australia itu di rumah sakit karena mengalami kelelahan dan depresi. Saat ini Christopher dirawat di Ruang Ratna, di Rumah Sakit Bayangkara, dalam penjagaan ketat polisi. Christopher dibawa ke tempat itu akibat kelelahan setelah diperiksa polisi hingga menjelang tengah malam pada Jumat 25 April 2014 kemarin. Ketika diintegrasi polisi, Christopher mengaku memiliki masalah keluarga, namun tidak merinjinya. Rencananya polisi juga akan kembali meminta keterangan Christopher jika fisiknya sudah pulih. Sebelumnya ada dugaan pembajakan terhadap pesawat Virgin Australia yang ditumpang oleh Matt. Belakangan diketahui bahwa pilot terpaksa menekan sinyal pembajakan ke Menara Pengawas Lalu Lintas Udara karena Matt Christopher dalam kondisi mabuk memaksa masuk ke kokpit. Sudah bagus ya, sehat sekali. Masih normal itu sudah? Sudah hilang semua. Sudah bagus semua. Sudah bagus, sudah sehat. Sudah bisa lakukan.